Jalur Zonasi Umum Tata cara melakukan pendaftaran jalur zonasi kategori umum untuk PPDB tahun 2023. Buka web pendaftaran peserta didik baru di www.denpasar.strippdb.com Pada jalur pendaftaran, pilih jalur zonasi kategori umum. Pilih mendaftarkan diri Pada halaman pendaftaran online, ketikkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Lalu pilih sekolah asal. Untuk lulusan kota Denpasar, pilih dalam kota. Pilih jenis lulusan. Pilih tahun ke lulusan. Ketikkan kode keamanan yang tertera pada halaman pendaftaran online. Lalu pilih lanjutkan. Dan akan tampil halaman selanjutnya. Periksa data diri seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pada bagian alamat siswa, ketikkan alamat dan pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta kelurahan sesuai dengan data yang tertera pada kartu keluarga. Untuk bagian RT-RW, silakan ketikkan angka 0. Selanjutnya, bagian data tambahan. Ketikkan nomor ponsel orang tua atau wali yang dapat dihubungi, nomor kartu keluarga, dan tanggal yang tertera pada kartu keluarga. Periksa kembali nilai hasil belajar dengan yang tertera pada ijazah. Jika sudah benar, pilih lanjutkan. Di halaman unggah berkas, peserta didik harus mengupload atau mengunggah beberapa data pendukung yang sudah disken atau dipindai seperti Kartu keluarga asli, surat pernyataan keapsahan dokumen atau surat pernyataan orang tua wali, ijazah atau surat keterangan lulus asli, surat keterangan hasil belajar lima semester akhir yang asli, akte kematian orang tua jika pendaftar yatim atau piatu. Pastikan semua data pendukung yang diunggah atau di-upload adalah berkas asli, bukan fotokopi. Dan ukuran berkas yang dapat diunggah yaitu maksimal 1MB. Tahapan selanjutnya yaitu menambahkan pilihan sekolah dengan cara pilih tambah sekolah. Maka akan tampil pilihan sekolah sesuai dengan juknis PPDB tahun 2023. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah. Selanjutnya akan tampil halaman resumen pilihan sekolah, data siswa, dan berkas yang sudah diunggah. Calon peserta didik atau orang tua wali diharapkan untuk melihat atau memeriksa kembali apakah data yang di-upload atau diunggah sudah benar. Pilih setuju dengan pernyataan di atas jika sudah yakin dengan data dan berkas sudah sesuai dengan ketentuan PPDB tahun 2023. Lalu pilih lanjutkan. Calon peserta didik wajib melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran dengan memilih cetak bukti ajuan pendaftaran. Pilih print untuk langsung mencetak bukti pengajuan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau bisa disimpan dengan memilih save as PDF lalu pilih save. Sekian tutorial mekanisme pendaftaran penerimaan peserta didik baru di Kota Denpasar. Semoga bermanfaat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!